Saya mempercayakan bahwa kamu bisa ngurus sekian di 5.3. Oke, nah tadi Chelsea yang sudah bilang ketika dari kecil dia memilih untuk ke dunia seni karena dia ketemu fashionnya di situ ya. Dan banyak juga orang yang bilang bahwa ketika kita mau berbisnis kita harus tahu dulu sebenarnya passion kita apa. Karena kalau kita bekerja sesuai passion atau industri nya sesuai passion kita, kita berasa gak kerja ibarat berasa gak kerja lah. Ada tantangan, ada apa, ada obstacle di depan kita ngambilai itu sebagai sebuah beban tapi tantangan yang kita sendiri akan merasa selalu untuk kita melewati itu. Emang dulu passionnya apa pisang? Saya dulu tuh pengen jadi artis. Cuma muka saya gini. Ya menjual pisang aja lah. Ternyata lebih laku. Kalau saya tuh ini, saya tuh gak pernah menjadikan kepercayaan passion saya. Saya melihat misalnya, saya dulu melihat kan ayam gebrek tuh banyak tuh, pisang goreng kayaknya ini deh. Keren kalau kita mungkin yang lebih ke dunia. Yaudah saya melihat ada kesempatan itu jadikan kepercayaan saya. Oke, gimana caranya waktu itu Mas Kaisang bisa peka untuk melihat bahwa ya ini ada-ada cetah nih yang orang-orang gak mikirin. Ininya wanita aja peka, saya juga peka. Enggak, saya melihat ya kan ini kayak kita lihat kue-kue artis. Kue-kue artis itu dulu bumiin banget ya. Oh udah ikut gak? Oh udah, jadi saya bisa ngomongin tau. Saya tanya dulu, saya tanya dulu. Kata lo artis-artis disini nih ada yang ini gak? Gak, gak ada kan? Biar nanti gak tersinggung. Iya ya kan. Saya lihat itu hampir 90% kue artis itu rasanya kurang. Hanya beberapa yang saya rasa emang enak itu unik, itu salah satu penyaknya Arief Muhammad. Itu bener saya akui emang rote. Apa? Apa? Bener? Saya rasanya emang enak. Tapi ya itu kualitas jadi dulu kue itu kayaknya ekspetasinya jadi rendah, gara-gara. Kayaknya kue-kue itu. Nah saya pingin, coba deh saya bikin pisang goreng. Saya gak mau bikin kue lagi mas. Saya bikin kue juga. Saya bikin yang namanya yaitu pisang nugget. Makanya kalau beli, beli pisang nugget saya, sang pisang. Buka kotaknya itu ada hashtagnya, bukan kue artis. Kenapa tau gak ya saya jualannya pisang goreng, bukan kue. Ini itu by the way benang untuk jualan ini ya. Untuk promosien sang pisang ya. Nanti kalau yang studio pengen ketawa terus, saya kirimin sang pisang. Tapi by roh udah tanya, gue satu tanya. Oke, Chelsea. Kalau ada tips gak? Buat startup founder disini gitu ya. Kan Chelsea menjadi seorang founder dari sebuah movement, sebuah komunitas itu sama sekali gak dapat. Saya sendiri merasain ketika ngebangun yang otor sudah sangat alami. Nah, kalau share pengalaman selama 2 tahun ini deh gitu. Seberapa susah, gampang atau susah sih membuat sebuah gerakan. Terus gerakannya dimana semuanya anak-anak muda. Semua gitu. Dan ada gak tips buat para founder disini misalnya ya. Oke, jangan khawatir. Kalian semua akan ketemu yang namanya tembok di depan. Solusi tidur di depan gitu. Tapi jangan gifat gitu. Ada yang bisa di share? Mungkin yang ada unique selling pointnya ya. Jadi biar tertarik. Maksudnya orang lebih tertarik dan menarik. Dan kalau untuk YouTube Indonesia sendiri sih memang awalnya memang tidak mudah ya untuk buatnya. Karena kan... Kalau mudanya apa cukup cerita? Susah karena kan gak semua anak muda juga punya ideologi yang sama kayak kita gitu. Jadi harus diajak, harus bener-bener di... Aku harus sharing banget kayak ini nih problemnya saat ini. Kayak kita harus bener-bener mengajak anak muda lainnya. Supaya lebih punya rasa nasionalisme itu sendiri. Dan juga ya ini kan for a good cause gitu. Dan kebanyakan kan juga maunya yang ada money-nya. Karena disini ini non profit. Jadi ini harus sustain. Dan juga kita selain itu kan juga ini social startup ya. Jadi memang sangat sulit karena dari pendanaannya juga belum ada gitu kan. Dan memang lebih di acara-acara kampus gitu sih. Makanya kita bener-bener target audience-nya ke anak muda yang memang mereka mau belajar. Dan mereka punya harapan tinggi untuk make it change. Harus punya rasa dan niat untuk mengubah apa yang mereka ingin ubah. Jadi ada satu quote yang aku suka. Be the change that you wish to see in this world. Jadi jadilah perubahan. Jadilah perubahan itu yang anda ingin lihat di dunia ini. Oke. Pengutangan dong. Oke. Berarti kalau selama ini untuk penghidupan aktualitas ini masih boleh dibilang apa? Gimana? Pakai bid pribadi. Maksudnya harus kaya ya ini. Untuk kerajaan berinter ya. Enggak sih. Banyak juga ada sponsor misalnya. Ada investor juga yang. Oke kita mau bantu misalnya dari Universitas Indonesia. Dari Tempo Group. Mereka juga sering mendatangi misalnya. Ayo kita bikin acara lagi. Conference kecil-kecilan untuk anak-anak muda. Dan banyak sih anak-anak dari kuliah-kuliah yang datang. Dan mereka juga mau jadi speaker disitu. Jadi saling empowering each other sih. Saling menginspirasi juga di sesi-sesi tersebut. Oke. Karena kebahayaan gak untuk youth of Indonesia ini dibikin sebuah platform digital. Kemudian datangin Wesley. Kemudian Wesley. Invest dong. Dan kalau Chelsea datang diinvest gak? Udah ketahuan loh bakal diinvest. Enak banget ya? Enak banget ya? Enak banget. Pak. Udah pernah kepikiran gak? Mungkin ini dibikin sebuah platformnya gitu. Terus kemudian supaya ada barangnya. Nah kemudian ini yang bisa. Karena kita tahu ya. Kenapa teknologi itu ada di semua industri bisnis. Termasuk kayak ini ya. Kokopisah gitu ya. Kenapa bisa sampai. Kenapa sampai ada teknologi. Karena teknologi itu mengeliminasi. Membuang yang namanya geographical boundaries. Ya kan? Nah sekarang kalau Chelsea untuk pengen men-inspire lebih banyak anak muda. Nanti teknologi sendiri itu kan sesuatu yang mungkin bisa dipikirkan. Atau udah kepikiran udah dibuat ya? Jujur itu memang yang lagi kita rencanain sih. Kita mimpi untuk punya digital platform ya. Jadi gak hanya yang offline aja. Kita berkampus-kampus atau gimana. Tapi itu salah satu mimpi kita. Dan semoga bisa terwujud dengan kerjasamanya. Ini lebih enak banget tuh. Gak usah dibikin. Bisnis kliennya udah langsung di-invest sih bayangin. Oke. Oke kalau. Harus ya. Harus jadi ya. Harus bisa 100 jutaan anak muda Indonesia. Nanti kerjasama. Kalau berusia memang yang mantap. Nah kalau. Tersiasa. Ini terakhir kali ya. Kita udah. Atau kita masih ada berapa? Tiga setengah jam lagi. Oke lanjut ya. Lanjut terus. Lanjut terus. Kita bosan-bosan sebenernya. Oke. Kalau. Apa. Sang pisang ini sendiri akan terambah ke digital? Oh iya pasti. Dirinya doang tapi. Gak bisa lah kita sang pisang masuk digital apa. Maksud makannya cuma ngeliat gambarnya. Iya kan? Iya. Saya salah jawab ya. Bener. Ya udah bener ya. Ya udah. Ya udah. Hutungnya bener. Oke. Itu pertanyaan dari saya terakhir. Saya memang di randang gak ada tanya jawab. Tapi saya. Karena kebetulan saya memegang microphone satu-satunya disini. Pak Hintian memegang microsoft. Eh. Apa. Microphone. Sorry tim pagi habis ini. Oke. Anyway. Ada yang mau nanya? Dua pertanyaan deh. Dua pertanyaan. Ini saya sudah dimuanya. Ada yang mau nanya? Anything. Anything. Kasihlah kesempatan buat Mas Kaisang humble-breaking lagi gitu loh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Saya dari Dalam Dijik. Dalam salah satu base squadnya CMD. Saya mau tanya. Kita kan bergerak di bidang pinjaman pendidikan. dan seberapa antusiasnya sebagai seorang influencer sama mas Kaisang juga untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Thank you. Pertangan dong. Seberapa punya hati ya. Untuk inilah kalau Chelsea emang gak usah ditanya lah. Dia pasti bilang punya hati. Kalau Kaisa punya hati ya untuk membantu itu tadi. Oke jadi gini. Tapi satu triliun tadi ya. Itu dia. Ini saya mau sesuatu. Kita dulu saya waktu itu ada pembukaan outlet sang pisang di malam. Ini saya bukan promosi dulu ya. Kebetulan saya ketemu MC nya. MC yang untuk pembukaan. Cara ngomongnya bagus. Tutup katanya bagus. Nah disitu saya lihat. Disitu saya lihat ada potensi ini anak untuk untuk menjadi salah satu pegawai di sang pisang. Tapi dia masih sekolah. Dia sekolah juga dibayarin sama orang tuanya. Saya pikir kamu gak kerja sama saya sekolah saya bayarin. Saya ada dua. Sekarang udah ada dua orang. Di perusahaan saya saya bayarin sekolahnya. Tapi harus kerja sama saya. Misalnya. Karena saya sendiri pikir. Saya tahu lah. Pendidikan itu penting walaupun saya belum lulus-lulus juga. Saya menikmati namanya sekolah. Ya. Karena sekolah itu asik. Padahal enggak. Enggak. Dan disitu saya gak cuma ngasih dia. Cuma dia bekerja sama saya. Enggak. Saya ada satu brand. Belum bisa saya sebutin. Saya serahin brand itu. Saya serahin ke dia untuk kerjain. Dari 0 sampai sekarang masih 70% untuk kerjain. Dikerjain oleh anak berumur 21 tahun. Sama anak 17 tahun. Dari yang cuma dia bisa ngedesain. Sekarang bisa bikin business plan. Bisa ngitung production cost. Cari supplier. Pokoknya dari 0 bisnis. Sampai bisa jadi bisnisnya. Itu saya ajarin dari awal. Dan ya sama bayarin sekolah juga. Itu yang berbeda. Oke. Jadi menurut Mas Kasang pendidikan penting ya? Oh penting. Penting banget. Meskipun belum lulus-lulus ya? Ya saya kan mencoba untuk masih tahu kalau pendidikan itu penting. Biar melihatnya peduli. Jantanya. Oke. Tapi itu berani yang belum boleh disebut ya? Yang tadi kita bicara tadi. Iya. Iya itu kan? Nanti belum boleh. Oke nanti dituit aja. Nanti ditiru nanti. Oke kalau Chelsea sendiri melihat pendidikan tadi. Apa yang dilakukan sama darah ini? Penting banget. Pendidikan itu sangat penting. Makanya kan dari FOM Indonesia juga kan. Kita memang salah satu pilarnya kan edukasi kan. Dari situ emang. Itu salah satu konsep kita. Untuk meningkatkan akses pendidikan juga. Untuk anak-anak di bagian timur. Waktu itu juga. Aku ceknya sedikit. Pernah kerjasama dengan. Satu NGO. Wahan Anak Visi Indonesia. Dan kita buat. Sebuah sekolah. Kayak. Library gitu. Perpustakaan. Namanya Hona Belajar Anak. Disitu kita mau buat sekolah kecil. Untuk. Anak-anak paut di Papua. Jadi dari situ sih memang. Kita kerjasama juga. Dan ada beberapa juga sih. Engjur-engjur yang seperti itu. Yang mereka bener-bener. Emang. Khusus pendidikan ya. Jadi. Emang bener-bener. Aku. Konser banget sih. Terhadap pendidikan. Dan pastinya mau. Membantu dan kolaborasi. Kalau soal pendidikan. Tuh. Udah dijawab ya. Tepuk tangan dong. Ada lagi. Sama-sama. Sama-sama lagi. Sama-sama lagi. Yes. Yang gampang aja ya. Halo. Saya Andi. Mas Kaisa nama Kak Jasi. Ada sih. Kebarangan kan. Sekarang anak-anak pindahnya lain itu. Kebanyakan. Pengennya itu kayak. Instan proses gitu. Ada gak sih. Motivasi atau kayak. Semata-semata buat. Memangatnya anak-anak muda gitu. Biar gak. Kebanyakan lihat cuma. Hasil akhirnya aja gitu. Biar gak. Terlena atau gak. Ya. Gak terbawa sesama gitu. Ada kesempatan nih. Tadi kan Noli. Tiagi bilang mau jadi motivator kan. Tadi kok masuk ke yang motok ya boleh. Oke. Gimana tuh. Kasih. Kasih. Mungkin sharing kali ya. Sharing pengalaman. Sepatah dua patah kata gitu. Untuk yang. Gimana sih. Supaya. Kita gak gampang motivator. Karena anak-anak kata. Kita kenal kan. Yang lainnya kita kan sebenernya. Gimana sih kalian. Kau Mädel. Sekarang.